Keterbatasan manusia Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, Ibrani 9 ayat 27. Dalam kehidupan ini, setiap manusia menyadari bahwa ada batasan yang tidak bisa dihindari, yaitu kematianmu, seperti yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, ayat ini menggambarkan betapa pentingnya menghargai waktu yang kita miliki dan menjaga agar hidupi kita penuh makna. Kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup dan setiap individu akan menghadapinya. Proses ini bukanlah akhir, melainkan awal dari penilaian atas semua tindakan dan keputusan yang telah kita buat selama hidup. Konsekuensi dari kehidupan di dunia ini akan membawa kita. Pada penghakiman yang adil, kesadaran ini seharusnya mendorong kita untuk hidup dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Sebagai manusia, kita diharapkan untuk menjalani hidup dengan integritas, memperhatikan hubungan kita, dengan sesama, serta menjalani prinsip-prinsip moral yang baik, mengetahui bahwa kematian dan penghakiman menanti, kita seharusnya lebih menghargai setiap momen. Daud berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan meninggalkan warisan yang menginspirasi bagi generasi mendatang. Dengan memahami keterbatasan kita, kita bisa hidup dengan lebih berarti.